gunakan money management yang benar ini nomor 1 ya kalau kawan-kawan mau sukses di trading saham Hai guys, Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Budi Okidari Okesaham, dan hari ini adalah waktunya saya membagikan tips buat kawan-kawan dalam trading saham, ya ini adalah tips sederhana, tapi juga banyak yang menyepelekan hal ini yaitu adalah penggunaan money management, dan ini selalu saya ingatkan selalu ya kepada kawan-kawan di keluarga Okesaham apalagi kawan-kawan yang suka day trade ya, nah ini adalah salah satu tips buat kawan-kawan ya lebih baik kawan-kawan punya satu teknik trading, yang kawan-kawan asah, terus menerus sehingga kawan-kawan bisa menjadi ahli, daripada kawan-kawan mencari sana-sini, sana-sini teknik trading, tapi kawan-kawan tidak bisa mengaplikasi dan mengoptimalkan teknik-teknik tersebut dan ini saya akan berbagi tips ya, buat kawan-kawan terkait money management, nah ini adalah versi Okesaham kenapa? kekuatan dari kawan-kawan itu hanya kawan-kawan sendiri ya, yang bisa tahu jadi yang pertama kawan-kawan harus gunakan money management yang benar, ini nomor satu ya kalau kawan-kawan mau sukses di trading saham kawan-kawan harus punya buku catatan lalu kawan-kawan sudah bisa atur dan juga punya histori dari perjalanan trading kawan-kawan nah bagi kawan-kawan yang masih bekerja saya sih menyarankan itu dibesarkan lah untuk modal di swing nah ini contoh ya kawan-kawan punya dana contoh deh, yang paling mudah simpel kita gendapkan aja ya untuk modalnya itu adalah contoh 10 juta nah jadi 70% modal itu kawan-kawan gunakan untuk swing lalu 30% modalnya kawan-kawan gunakan untuk scalping kenapa? karena kita lebih membesarkan untuk di modal swing inilah bagi kawan-kawan yang suka swing ya kenapa dikecilkan di scalping ya? karena suatu saat ketika kawan-kawan lagi santai atau senggang kawan-kawan pasti akan gantel tuh untuk mau buy dan sell cepat mudahin trading, scalping dan sebagainya ya jadi kawan-kawan harus gunakan money management yang benar jadi contoh kawan-kawan punya 10 juta 7 juta nya kawan-kawan gunakan untuk swing 7 juta dibagi 3 jadi kisaran 2 juta sekian lah untuk swing sekali enter atau satu saham sisanya 3 juta kawan-kawan bagi 5 atau 6 jadi kalau 3 juta dibagi 5 atau 6 500 ribuan sekali enter nah saran saya adalah gunakan dana yang tetap jadi jangan sampai kawan-kawan seperti contoh kasus seperti ini ya bapak Ari hari ini 5 kali trading dalam satu hari ini dia 5 kali transaksi untuk helping dia beli saham ABBA saham BSDE saham CSIS saham DOID dan ELSA ini 5 kali trading ya dan dari 5 kali trading dia 3 kali profit dan dia 2 kali loss nah secara matematika profit 3 kali dan loss 2 kali itu berarti dia masih profit betul kan? kalau seandainya kita profit 3 kali tapi kita loss hanya 2 kali kemungkinan besar kita akan profit tapi kesimpulannya apakah bapak Ari ini profit? belum tentu nah ini makanya penggunaan dari money management ini harus kawan-kawan pertimbangkan sebaik mungkin dan alasan saya untuk kenapa sih kalau kawan-kawan mau trading mau scalping mau day trade itu gunakan dana yang tetap ini adalah ya ini adalah contoh dari bapak Ari yuk kita lihat dari ceritanya seperti apa kenapa sih bapak Ari ini profit atau tidak pendapatan money managementnya kurang bagus ya dari pak Ari nah ini contohnya ya nah ini adalah simulasi ya dari perjalanan dari bapak Ari trading hari ini dia trading 5 kali trading 3 kali profit dan 2 kali loss nah profitnya cukup lumayan ya yang pertama Aba nah ini ya kita bisa perhatikan Aba dia profit 5,2% CSIS dia profit 3,3% do it dia profit juga 2,1% nah ini kita bisa perhatikan dia hanya loss di BSDE yaitu 2,7% dan juga ELSA dia juga loss 2,8% dia kan sudah cuan tuh 3 kali dari Aba CSIS dan do it setelah di hitung-hitung gak taunya hari itu dia minus nah jadi dia tidak profit nah dia harus menanggung kerugian sebesar Rp30.400 kira-kira apa yang akan terjadi dengan Pak Ari yang pasti adalah ini yang sering kawan-kawan lakukan ya ketika kawan-kawan sudah kalkulasi dan gak taunya kawan-kawan di hari itu 3 kali profit dan 2 kali loss hanya 2 kali loss gak taunya kawan-kawan harus menanggung loss psikologis kawan-kawan akan terganggu dan juga hal ini akan terus menggulung 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 ujung-ujungnya psikologis kawan-kawan bisa terganggu dan kawan-kawan akan mempengaruhi dari analisa kawan-kawan jadi malas lagi trading deh aduh kayaknya saya sudah nunggu seharian untuk buy sale buy sale gak taunya dari berapa kali cuan kok kayaknya gak ada hasilnya deh gak taunya money management kawan-kawan tidak bagus sehingga menggulung 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 ujung-ujungnya kok modal saya makin turun padahal saya sering sekali cuan nah inilah yang kawan-kawan lakukan nah contoh ya kalau seandainya kawan-kawan menerapkan tips saya yaitu menggunakan dana-dana tetap contoh ya bapak ibu mau saham gorengan musam bagus kawan-kawan bisa gunakan dengan dana tetap contoh bapak ibu bisa dengan modal 5 jutaan lalu abak beli 5 juta bsde beli 5 juta csis beli 5 juta doid juga 5 juta elsa musam bagusan beli 5 juta gak taunya setelah deal kalkulasi hari itu kawan-kawan bisa profit ya sebesar 255 ribu rupiah nah inilah yang mempengaruhi dari psikologis kawan-kawan penggunaan dana-dana penggunaan money management yang tepat itu bakal mempengaruhi dari psikologis trading jadi bagi kawan-kawan yang masih newbie atau juga masih ikut-ikutan ya coba deh terapkan strategi money management dari oke saham gunakan dana-dana tetap mau terserah deh ini kan hanya contoh ya kalau kawan-kawan modalnya tidak terlalu besar bisa dengan 500 ribuan dulu sekali enter jadi jangan ikutin lot karena ada yang perananya nih ke saya kalau saya menerapkan sistem dengan lot seperti apa jadi sekali enter saya 100 lot 100 lot tetap modalnya beda 100 lot beli di Arto dengan 100 lot beli di Aba itu berbeda Aba cuman 400an Arto bisa 15 ribuan jadi bukan lotnya yang dibesarkan atau disamakan tapi modalnya yang disesuaikan terserah mau kawan-kawan mau enter 500 ribuan mau 1 jutaan mau 2 jutaan tapi penggunaan money management ini harus kawan-kawan terapkan harus disiplin supaya kawan-kawan bisa profit konsisten ini adalah salah satu dari tips dari oke saham nah jadi kesimpulannya kira-kira Bapak Ari yang dengan money management yang seperti saya kasih tahu tadi ya 5 kali scalping dan 3 kali profit kira-kira Bapak Ari hari ini profit atau tidak nah jawabannya terjawab ya bahwa Bapak Ari hari ini tidak profit padahal dia 3 kali profit ya tapi money management tidak bagus sehingga dia harus menanggung kerugian nah disini saya akan berbagi salah satu saham yang bisa kawan-kawan tabung ya ini namanya tabung warana atau bisa diomongin ya bisa dikatakan swing deh terserah kawan-kawan mau katakan seperti apa ini adalah rekomendasi dari oke saham dan dan ini juga sudah saya bagikan di grup umum ini adalah grup umum oke saham itu adalah sobat oke saham ini adalah swing nah ini swingnya adalah waran yaitu adalah NICLW nah kenapa alasannya sih saya malah nyuruh kawan-kawan untuk nabung di NICL waran beda ya saham utama dan waran tapi saya menyarankan tabung deh di NICLW nah ini area yang saya rekomendasikan adalah dari 8 sampai 12 nah jadi saya sempat ngasih tau sih di keluarga oke saham ya ini adalah sedikit bocoran setiap hari coba deh kawan-kawan tabung keuntungan deh untungan kawan-kawan berapa persen lah ditabungin di waran NICL ini bisa antri diri angka 8 sampai dengan 12 ya area bayang saya sarankan 8 sampai dengan 12 kalau dia bisa lebih turun lagi lebih rendah lagi malah alhamdulillah ya nah ini alasannya adalah trading N nya untuk waran dari NICL ini masih cukup lumayan ya masih sampai dengan bulan 7 2023 ini masih 2021 loh jadi masih ada kisaran 1 tahun lebih 1 tahun setengah untuk NICL untuk kadal warsa kalau kawan-kawan bisa dapat harga di harga 11 dan jual di harga 13 itu saja sudah hampir 15% ya untungnya apalagi kalau kawan-kawan bisa dapat dan cicil terus ketika dia turun beli ketika dia turun beli kawan-kawan contoh sandainya bisa dapat harga 10 ketika dia nanti bisa jualan ke harga 15 itu cuannya sudah hampir 50% nah kawan-kawan pada bingung-bingung nyari saham lucik untuk dapat 50% gak mudah ya coba cicil aja di NICL semoga aja bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan nah bagi kawan-kawan yang ingin bergabung dan belajar bersama kita di keluarga oke saham kita ada promo 9.9 di bulan 9 ini sampai dengan akhir bulan September 2021 bisa tanya admin untuk promo dari oke saham terbaru bisa tanya-tanya admin di 0896 123 314 28 di oke saham tidak hanya memberikan rekomendasi tapi kita juga akan berbagi tips dan juga cara-cara trading supaya kawan-kawan bisa menjadi trader saham mandiri saya tunggu daftarannya buat kawan-kawan semua terima kasih telah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh